Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu itu aku diajak oleh seorang teman yang bernama Abdullah Kami pergi ke suatu hutan legendaris bagi masyarakat Cerebon dan sekitarnya Yang dikenal dengan nama Alasjati Hutan ini selalu dimanfaatkan kayu jatinya yang terkenal bagus dan panjang menjulang Untuk dijadikan tiang penyangga mesjid Bahkan mesjid agung sang cipta rasa Cerebon yang sangat terkenal akan kekeramatannya itu Hampir seluruh kayunya diambil dari Alasjati Cerita lain menyebutkan Alasjati ini juga sering dijadikan tempat bertapa wali songo dan santrinya Untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta alam Meski zaman telah berkembang dengan pesat Namun kawasan Alasjati masih tetap dipercaya Mengandung kesakralan dan fenomena gaib tertentu Sebagai contoh dalam keseharian masyarakat desa Benda Kereb dan sekitarnya Menganggap Alasjati sebagai hutan yang sangat wingin Jarang sekali ada warga yang berani memasuki kedalaman hutan ini seorang diri Menurut cerita penduduk yang tinggal di sekitar lereng Alasjati Hutan jati ini masih sering menampakkan berbagai fenomena gaib Seperti kesaksian sejumlah warga desa Benda Kereb Yang mengaku pernah melihat kawasan hutan jati tersebut berubah menjadi sebuah pasar malam Dengan pengunjungnya yang berlimpah ruah Ada juga kesaksiannya menyebutkan Bahwa warga memang sering mendengar suara gemelan yang mendei dayu Lebih dari itu Ada pula warga yang telah mendapat berbagai macam benda pusaka Berbagai kesaksian tersebut rupanya cukup menarik perhatian Abdullah Dan sebagai seorang yang gemar bertualangan dunia gaib Tentu saja ajakan sang teman tak bisa aku tolak Apalagi Abdullah mengatakan kalau dirinya ingin berburu pusaka Di dalam kelebatan Alasjati yang wingin itu Setelah menyusun kesepakatan Akhirnya berangkatlah kami berdua Dengan berbekal keyakinan dan berbagai macam perlengkapan yang cukup memadai Alhamdulillah Akhirnya perjalanan kami sampai juga di perbatasan desa Benda Kerek Sesampainya di sana Kami harus melewati sungai sejauh kira-kira 2 km Hal ini harus kami lakukan Sebab setahu kami memang tidak ada jalan lain Kecuali lewat sungai tersebut Di saat matahari mulai terbenam ke ufuk barat Kami telah sampai di bibir Alasjati Tak peduli dengan kegelapan yang mulai meliputi Kami terus melangkah lebih jauh masuk ke dalam hutan Sambil menyusuri setapak demi setapak Aku tak kuasa untuk menghayati pemandangan yang terhampar di sekilingnya Aku amat takjub dengan seluruh pepohonan besar yang berbaris dengan sedemikian rupa Seolah para raksasa yang berdiri mengawal keagungan awal Anehnya pemandangan suasana hutan ini Pernah terlihat dalam mimpi 3 tahun yang lalu Mimpi itu benar-benar menjadi suatu kenyataan Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Pentah lah Yang pasti aku bertemu dengan seorang kakek yang memberikan sebatang kayu berbentuk papan Berwarna hitam legam yang di tengahnya terdapat rajah berupa deretan huruf Arab Akhirnya lamunanku buyar oleh suara Abdullah yang memberitahukan bahwa waktu maghrib telah tiba Dia pun lalu azam Setelah itu kami pun bersama-sama mengambil wudhu Di aliran sungai kecil yang tak jauh dari tempat kami Selepas sholat aku mulai mempersiapkan segala serana untuk upacara ritual Yang sebelumnya berangkat memang sudah kami persiapkan di rumah Tepat pukul 9 malam Aku dan Abdullah berpisah untuk mencari tempat masing-masing Tentu saja maksudnya agar kami bisa khusuk dalam melakukan ritual yang akan digelar Lewat sebuah amalan pembuka pintu gaib Aku mulai memusatkan segenap konsentrasi untuk masuk ke alam dimensi lain Entah sudah berapa jam aku memusatkan konsentrasi Bahkan berbagai amalan ajian yang berbeda-beda Sudah aku gunakan Namun amalan dimensi lain belum juga terbuka tirainya Baru menjelang pukul 20 lewat 30 Aku mulai bisa menyebabkan alam lain yang ada di alas jati Yang pertama aku lihat ternyata sebuah pasar malam yang banyak sekali pengunjungnya Dengan suatu urutan kejadian yang sulit diceritakan Lewat untayan kalimat Yang jelas aku mulai menapaki ruas jalan di area pasar malam Yang didapati orang tengah belanja itu Anehnya semua orang yang ada di pasar itu Tidak ada satupun yang salah menyapa Gerak-gerik mereka serba cepat Seolah semuanya diburu waktu untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing Dalam pandangan mataku Pasar itu tak ubahnya seperti pasar pada umumnya yang ada di alam manusia Hanya saja barang-barang yang diperjual belikan Nampak sangat janggal Barang dagangan yang mereka jual belikan seluruhnya Tidak sama dengan dagangan bangsa manusia Mereka banyak menjual berbagai pusaka Kuningan sari Batu permata Intan berdian Dan berbagai macam uang kuno Entah sudah beberapa jauh aku memasuki pasar gai Karena terasa lelah Akhirnya aku berisrahat di sebuah musalah kecil yang sepertinya sudah sangat tua Ketika aku akan masuk ke dalam musalah tersebut Tiba-tiba dari dalamnya keluar seorang kakek Rupanya si kakek sengaja ingin menyambut ke datanganku Selamat datang anakku Kata si kakek Sikapnya sangat ramah Dengan senyum yang terasa menyejukkan Aku pun memberikan hormat kepadanya Dengan cara mencium jemari tangannya Setelah itu si kakek memuluk pundaku Dan mengajakku masuk ke dalam musalah tua Anakku Aku sangat senang Sebab kau bisa datang di kediamanku Sudah lama aku menunggumu Apakah kau masih ingat Aku pernah hadir dalam mimpimu bukan? Aku baru sadar kalau kakek inilah yang memang pernah hadir dalam mimpi 3 tahun silam itu Aku baru ingat Kakek memang pernah hadir dalam mimpiku Tapi benarkah kakek yang di dalam mimpi itu Memberikan kayu hitam kepadaku? Aku bertanya Benar cucuku Kata si kakek Masa Allah Aku langsung menubruk si kakek Rasa harus sedih bahagia bercampur aduk di dalam dadaku Bahkan entah mengapa Saat itu aku sempat menangis untuk sesuatu yang tak jelas Mungkin karena aku merasa telah melampui suatu kegepan Yang amat sulit dicerna dengan akal sehat Setelah keadaan berubah tenang Si kakek baru mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya Nah inilah kayu hitam yang pernah aku berikan kepadamu dalam mimpi itu Katanya Aku hampir tak percaya dibuatnya Sebab kayu yang diberikan si kakek wujudnya memang sama persis Dengan kayu yang diberikannya lewat mimpi 3 tahun silam Dari pertemuan ini akhirnya aku menjadi tahu Kalau si kakek bernama Kiwaruseta Beliau berasal dari golongan bangsa jin muslim Dan kayu hitam pemberian si kakek itu Ternyata adalah kayu setigi Tapi yang paling penting Dalam pertemuan itu aku diajarkan beberapa ilmu Di antarnya apa yang disebut sebagai ilmu rajah kerezikial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sudah bilangkan Kalau aku tidak mau ikut-ikutan Ujar Pak Sidik berbisik Wajahnya nampak sangat marah Namun ia sepertinya ia tahan Agar tidak terjadi keributan lagi Wanita itu melotot tajam ke arah Pak Sidik Lalu berjalan dengan langkah yang sangat kasar Meninggalkan Pak Sidik Kesokan harinya Setelah azan subuh terdengar pemberitahuan tentang kematian seseorang Yang bernama Haji Manang Pak Sidik yang baru saja akan duduk di halama rumahnya pun Sangat terkejut Lama sekali ia menatap kosong ke arah pohon di halama rumahnya Lalu sesaat kemudian ia segera tersadar Dan berlari masuk ke dalam rumah Ia membisikkan sesuatu pada istrinya Dan istrinya yang tengah mencuci beras itu pun Nampak melongo dan raut wajahnya juga berubah Cepat bangunkan anak-anak Kalian harus pergi dari sini secepatnya Ujar Pak Sidik dengan bibir yang gemetar Beras yang tadi dicuci istrinya itu jatuh berserakan Dan sebagian jatuh ke genangan air kotor yang ada di bawah dapur Lalu dengan tergesa-gesa Istrinya segera berjalan ke arah kamar anak-anaknya Dan membangunkan satu persatu anak-anaknya Saat mereka sudah siap Pak Sidik langsung menyuruh anak dan istrinya untuk segera pergi Lalu kamu bagaimana mbah? Tanya istrinya Kamu jangan khawatirkan aku Aku akan segera menyusul kalian Cepatlah bawa anak-anak pergi ke kota Ini uang tabunganku Bawa saja Insya Allah akan cukup Kalian bertahan di kota selama sebulan Ujar Pak Sidik seraya menatap wajah anak dan istrinya bergantian Saat akan pergi Anak-anaknya kembali menatap ayah mereka Namun langsung ditarik oleh ibunya Agar cepat-cepat melangkah Dua bulan sudah berlalu Namun Pak Sidik tidak pernah datang Menyusul anak dan istrinya ke kota Uang tabungan mereka sudah lama habis Dan sekarang istrinya terpaksa Harus menjadi kuli di sebuah pasar Untungnya Bu Sidik tidak kalah kuat Bila dibandingkan Dengan kuli laki-laki di pasar itu Sementara tiga anaknya Tak pernah ia izinkan untuk membantunya Dikarenakan anak-anak tersebut pada waktu itu Masih kecil-kecil Yang paling tua berusia 14 tahun Yang kedua berusia 11 tahun Dan adik mereka masih berusia 6 tahun lebih Bertahun telah berlalu Berkat kegigihan ibunya Kini mereka sudah mempunyai toko sendiri Dan juga tempat tinggal yang cukup layak Meski tidak terlalu besar Usia sisulung sudah menginjak 23 tahun Ia kini juga sudah bekerja di sebuah pabrik bersama adiknya Kita sebut saja namanya Rifat dan Rifan Sementara adik mereka yang perempuan memantuk ibu mereka di toko Di suatu hari saat mereka sedang berkumpul Rifat mulai mengalihkan pembicaraan mereka Dengan menanyakan tentang penyebab Mengapa mereka pindah ke kota Awalnya ibu mereka tak ingin menceritakannya Namun karena ia terus didesak oleh kedua pemuda itu Lalu ia pun menceritakan apa yang ia tahu di waktu dulu Dulu ayahmu itu sebelum menikah denganku Ia merupakan salah satu anggota penganut aliran sesat Tak satupun orang di desa yang tahu akan hal itu Karena mereka sangat pintar dalam hal menyembunyikan rahasia mereka Mereka memujuk satu persatu dari warga desa itu Agar mau ikut dan percaya dengan apa yang mereka anut Jika iman orang itu kuat Mereka tidak seger-segan untuk membunuhnya Agar rahasia mereka tidak terbongkar dari mulut orang tersebut Dan pada saat ayahmu mulai mendekati kami Keadaan berbalik Saat ayah kalian mulai jatuh hati padaku Ia mulai belajar tentang Islam Dan memutuskan untuk keluar dari anggota itu Dan berjanji atas sama kita semua Untuk tidak akan pernah membuka mulut tentang siapa mereka Dan jika janji itu dilanggar Maka kita semua akan dilenyapkan Namun sudah berpuluh tahun sejak saat itu Mereka terus saja mengusik hidupan kami Dan terus saja menemui ayahmu Lalu kakekmu yang curiga Langsung mengikuti mereka saat mereka mengajak ayahmu bertemu di luar desa Namun naas Dua hari setelah menceritakan kejadian itu Kakak Kelian meninggal dengan cara yang sungguh tidak wajar Cerita itu diakhiri dengan isak tangis oleh Ibu Sidi Yang kembali dipaksa untuk mengingat kejadian tersebut Aku tidak menyangka Kalau itu benar-benar ada Ujar Rifat tak percaya Lalu kenapa saat itu harus pindah subuh-subuh dari rumah Tanya Rifat Ibu Sidiq menghela nafas panjang Lalu menghapus pelan air matanya Sebelum kita mendadak pindah Ayahmu sudah didatangi oleh bibimu Yang ternyata sudah ikut bergabung dengan kelompok tersebut Ia mengajak ayahmu untuk kembali bergabung Dan rela menyerahkan kalian untuk dididik oleh mereka Dan juga mengatakan Kalau tinggal tujuh keluarga lagi Yang belum bergabung dengan mereka Termasuk keluarga kita Namun ayahmu dengan keras menolak Dan tetap tidak mau Jika kita semua harus ikut kelompok itu Dan keesokan harinya Salah satu kepala keluarga yang kemungkinan menolak untuk bergabung itu pun Digabarkan meninggal Dan itu tentu saja membuat takut ayahmu Ia takut akan nasib kita Makanya dia menyuruh kita pergi dari desa itu Sementara ia berpura-pura untuk tetap tinggal di sana Setelah kita pindah Aku tak tahu lagi apakah ayahmu selamat Atau kembali bergabung dengan orang-orang itu Ishak Busidi Rifat menghela nafas Pikirannya melayang-layang Sementara Rifat masih terlihat tidak percaya Apa cerita yang ibu ceritakan itu benar? Tanya Rifat Meski tidak ada yang tahu selain kelompok mereka Namun aku yakin Yang diceritakan ayahmu juga kakekmu itu benar adanya Bahkan saudaraku pun sudah ikut di dalamnya Jawab Busidi Kalian mau makan apa? Aku mau masak dulu Ujar Busidi mengalihkan pembicaraan Aku ingin pulang menjemput Abah Ujar Rifat Busidi terdiam Ia sama sekali tidak menanggapi perkataan anaknya itu Tapi rupanya meski tak digubris ibunya Rifat sudah siap dengan barang bawaan serta tekadnya Dan di luar Rifat juga sudah bersiap menunggu Rifat Melihat keseriusan anak-anaknya Busidi langsung menggeleng Tidak Kalian jangan kesana lagi Ayah kalian menyuruhku untuk membawa kalian semua untuk bersembunyi Tapi sekarang kalian akan kembali kesana Bentak ibunya Lalu apakah ibu tak pernah sekalipun memikirkan bagaimana nasib Abah Tanya Rifat Busidi terdiam Air matanya mulai menetes Percayalah bu Aku dan Rifat akan baik-baik saja Kami hanya ingin menjemput Abah Agar kita bisa berkumpul lagi seperti dulu Ujar Rifat Dan kami tetap akan berangkat Dengan ada atau tanpa izin dari ibu Lanjut Rifat membuat ibunya semakin sedih Sekian lama terdiam Akhirnya Busidi mengizinkan Dengan syarat mereka harus berpura-pura sebagai orang lain Jika sudah sampai di desa Itu tidak masalah bu Karena kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik Ibu hanya perlu berdoa dari sini Itu sudah cukup Ujar Rifat Namun saat mengantarkan kedua anaknya pergi Busidi mau melepaskan pegangan tangannya dari Rifat dan Rifat Kami pasti akan kembali ibu Ujar Rifat seraya melepaskan tangan ibunya Kalian harus saling menjaga Dan jangan pernah meninggalkan senjata di sembarangan tempat Pesan Busidi Lalu bergantian menciumi anak-anaknya Seminggu telah berlalu Rifat dan Rifat baru sampai di desa itu Mereka mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah diharuskan Karena sebelumnya mereka mengalami sesuatu gangguan di perjalanan Saat sedang berjalan Keduanya berpapasan dengan salah satu warga Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri Keduanya pun diantar ke rumah kepala desa Di rumah kepala desa mereka berdua disambut dengan sangat baik dan hangat Mereka berdua juga disuguhi berbagai macam makanan khas dari desa tersebut Jadi kami akan men-survei dulu lokasinya Pak Mungkin kami butuh waktu sekitar satu mingguan Barulah nanti kami akan melaporkannya pada atasan Ujar Rifat Kalau begitu kalian tidur di rumah saya saja Kebetulan saya mempunyai rumah satu lagi di belakang sana Kalian bisa menempatinya selama kalian di desa ini Ujar kepala desa itu dengan sangat ramah Ia juga mengantarkan langsung kedua pemuda itu Ke rumah yang ia masukkan Dan disana ternyata sudah disiapkan dua buah kasur Dan beberapa macam peralatan yang bisa keduanya gunakan Apa ini tidak terlalu berlebihan Pak Tanya Rifat mulai dengan sungkan dengan kebaikan Pak Kades tersebut Ah tidak Kalian kan akan membantu memajukan desa kami Jadi kalian harus diperlakukan dengan baik Mempunyai ruangan diserah yang nyaman Dan juga ruangan untuk bekerja yang tenang Ucap Pak Kades Ya sudah Kalian istirah saja dulu Besok saya akan mengajak kalian ke lokasinya Ujar Pak Kades lagi Sepeninggalnya Pak Kades Rifat mulai membanding-bandingkan dengan cerita ibunya Wajarkan kalau aku tidak percaya Karena ya memang orang-orang di sini Sama sekali tidak satupun yang sama dengan apa yang ibu ceritakan Ujar Rifat Van Fokus dengan niat awal kita Jangan berfikiran Seolah-olah kau yang paling benar dalam hal menilai orang Karena kau itu hanya menilai orang dari luarnya saja Ujar Rifat mulai kesal Rifat menghela nafas panjang Lalu menjatuhkan dirinya di kasur Beberapa saat saja ia sudah terhanyut ke alam mimpi Kesokan harinya pagi-pagi sekali Rifat sudah terbangun dan mandi Beberapa saat setelah berpakaian Anak gadis Pak Kades memanggil keduanya untuk sarapan bersama di rumahnya Singkatnya setelah sarapan Mereka duduk-duduk di serambi rumah Pak Kades dan bercerita ke sana kemari Lalu beberapa saat kemudian Akhirnya kedua pemuda itu dibawa berkeliling desa Dan tibalah saat mereka lewat di rumah masa kecil Rifat dan Rifat dulu Rumah itu nampak sudah sangat tidak terurus Itu rumah siapa Pak? Kenapa dikosongkan? Tanya Rifat menunjuk ke rumahnya dulu Itu rumahnya milik Pak Sidi Semenjak istrinya kabur meninggalkannya dulu Dia jadi setengah gila dan sakit-sakitan Lalu beberapa bulan setelahnya Dia meninggal dunia Ujar Pak Kades Rifat terpaku Ia tak menyangka jika ayahnya sudah meninggal Sudah tidak ada harapan lagi Lebih baik kita pulang Ujar Rifat terlihat putus asa Namun ia berubah pikiran saat mengetahui sebuah kenyataan Yang berhasil ia curi dengar dari Pak Kades Kita akan tetap di sini Ujar Rifat berbisi Setelah beberapa saat baru saja masuk ke dalam rumah Abah masih hidup Mereka menyembunyikannya di sebuah tempat Kita harus menemukan Abah secepatnya Ucap Rifat lagi Rifat menatap bingung ke arah Rifat Ia masih tak mengerti dengan penjelasan saudaranya itu Lalu apakah kau tahu di mana Abah? Tanya Rifat akhirnya Rifat terduduk Berlahan ia menggelengkan kepalanya Maka dari itu Kita harus menemukannya dalam waktu 7-8 hari ini Jawab Rifat Tiba-tiba terdengar suara pintu yang seperti terdorong tak sengaja Dan seketika Rifat dan Rifat menghentikan pembicaraan mereka Namun saat diperiksa di luar Tidak ada siapapun Melainkan hanya seekor kucing hitam yang menatap tajam ke arahnya Mereka berdua mulai merencanakan sesuatu Dan juga membagi tugas agar tidak ketahuan oleh Pak Kades dan warga Malam itu adalah malam keempat bagi keduanya setelah memulai pencarian Rifat memakai celana dan baju hitam agar tak terlihat di kegelapan Ia mulai berjalan mengendam-gendam Menyusuri beberapa jalan Hingga tibalah ia di sebuah rumah tanpa jendela dan pintu Yang terletak lumayan jauh dari desa Rifat berusaha mengintip ke dalam Namun tak ada celah sama sekali Rifat tak menyerah begitu saja Ia mencoba masuk ke bawah rumah tersebut Dan benar saja ternyata pintu masuknya ada di lantai rumah tersebut Dengan sangat bersusah payah Akhirnya Rifat berhasil masuk ke dalam Ruangan itu berbau apek dan bercak hitam di mana-mana Dan tiba-tiba Duk! Seketika galak mulai menyelimuti penglihatannya Dan tak lama kemudian Rasa dingin dari air yang membasahi kepala hingga tubuhnya Langsung menyadarkan Rifat Dan saat itu ia sudah terikat pada sebuah kursi kayu Aku sudah menduga Bahwa kau itu adalah anak Sidi Yang dulu berhasil dibawa kabur oleh ibumu Dan pada saat kau menanyakan rumah kalian waktu dulu Apalagi saat aku melihat raut wajahmu Ketika mendengar jawabanku tentang ayamu Aku semakin yakin Bahwa kalian adalah anak-anak Sidi Ujar Pak Kades itu tertawa Rifat berusaha untuk meronta Untuk melonggarkan ikatannya Namun semuanya sia-sia Karena ikatan itu sepertinya sudah diikat mati pada tubuhnya Pikirannya langsung melayang Ia takut jika Rifat disakiti oleh orang tersebut Ini sudah menjadi kehendaknya Kau kembali kesini untuk ikut bersama kami kembali Pada apa yang seharusnya disembah Lanjut lelaki itu Tidak Kalian itu orang-orang kafir Kalian tidak punya agama Kalian penyembah iblis Teriak Rifat Sebuah tamparan mendarat di wajah Rifat Lelaki yang mengaku sebagai kepala desa itu Begitu busar dengan jawaban Rifat Jangan pernah banding-bandingkan aku dengan kamu Kau bicara seperti itu Hanya karena kau belum pernah merasakan nikmat darinya Jika kau sudah merasakan kenikmatan hidup yang dia berikan Aku yakin Pasti kau akan mengajak semua orang untuk bergabung bersamamu Maka dari itu Ikutlah bersama kami Ini adalah kesempatan terakhir untukmu Ujar lelaki itu lagi Rifat memutar otaknya Ia lalu beristifar dan membaca dua kalimat sahadat di dalam hatinya Lalu ia berkata Kau benar Aku akan ikut bersama kalian Dan akan percaya dengan apa yang kalian percaya Ujar Rifat bergetar Ia terpaksa menjawab seperti itu Karena lelaki tersebut sudah memegang parang panjang Dan bersiap untuk memotong leher Rifat Apa kau bersungguh-sungguh Dengan ucapanmu itu Tanyanya lagi Rifat langsung menganggu Air matanya mulai merembes keluar Ia merasa malu pada almarhum ayahnya Baiklah Kau harus mengikuti sumpah padanya Agar kau diterima menjadi bagian dari kami Lalu ikatan tangan Rifat dilepaskan Meski begitu Parang panjang tersebut masih diarahkan sele laki itu pada lehernya Cabut rambutmu tujuh helai Dan lukai tanganmu tujuh sayatan Lalu tuangkan pada wadah ini Ayo cepat Ya Allah Tolong maafkan aku Aku terpaksa untuk melakukan ini demi adikku Agar dia bisa selamat Batinnya Kemudian dia berdiri Dan mencampur rambutnya Ia juga meneteskan darahnya ke dalam wadah Rasa panas seketika menjalari tubuhnya Apa yang kau rasakan Tanya si lelaki Rifat terdiam Ia tak mengaku merasakan panas tersebut di tubuhnya Karena takut salah jawab yang akan membawanya ke dalam masalah lagi Dan ternyata si lelaki nampak puas mendengar jawaban Rifat Baiklah Ternyata kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu Ucap si lelaki tersebut Seraya membuang parangnya Rifat membaca sebuah surah di dalam hatinya Berharap bisa mendinginkan rasa panas yang semakin menjadi pada tubuhnya Ia juga membaca dua kalimat sahadat berulang-ulang Sehingga tiba-tiba rasa panas itu mulai berkurang Rifat Ujar si lelaki itu merasa Kalau Rifat tidak mendengarkan apa yang sudah ia bicarakan panjang lebar Ada apa? Lalu si lelaki tersebut melanjutkan penjelasannya Tentang apa yang harus dilakukan Rifat Saat orang itu tengah lengah Rifat mengambil parang panjang tersebut Dan langsung menyerang si lelaki Sekali tebas kepalanya Ia langsung putus dan darah menyemur kemana-mana Rifat sempat kaget dan terduduh Karena ia belum pernah membunuh orang Namun ia teringat tentang perkataan ibunya Lalu ia pun menjelat sedikit darah yang ada di parang tersebut Hingga ia pun kembali sedikit lebih tenang Lalu tanpa pikir panjang Rifat berusaha keluar dari sana Dan setelah berhasil Dia langsung berlari ke arah rumah Beberapa saat kemudian Ia akhirnya sampai di dekat rumah Kades Disana banyak sekali orang Lalu dengan mengendak-endak Ia menuju ke rumah yang diperuntukkan untuk menginap oleh Kades tersebut Singkatnya saat ia sudah masuk ke dalam rumah itu Disana sudah kosong Tidak ada Rifat Dan barang mereka pun sudah berhamburan Rifat Gumam Rifat lesu Air matanya keluar tak tertahankan lagi Dan saat ia sudah putus asa Sebuah tangan menyentuh pundaknya Tadi mereka mencariku Bisik Rifat Bagaimana apa? Tanya Rifat seraya menarik Rifat untuk bersemunyi Mereka sudah tahu siapa kita Mereka sengaja menyebabkan kita Agar kita tetap berada di sini Jawab Rifat pelang Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki rumah itu Rifat menyelangkan jari telunjuknya di bibir Lalu menutup mulutnya dengan rapat Begitu juga dengan Rifat Dan beberapa saat kemudian Suara langkah kaki itu pun kembali keluar Pundak Rifat terasa dingin Dan ketika ia menyentuh pundaknya Ada sebuah cairan berlendir yang menempel di pundaknya Seketika hal itu membuat Rifat hampir berteriak Tenang Di sini aman Sepertinya orang-orang itu tidak tahu tentang tempat ini Ujarifan seraya terus berjalan memasuki ruangan Yang berada di bawah lantai tersebut Semakin mereka masuk ke dalam Baunya menyengat mulai menusuk hidung Dan semakin lama semakin menjadi Hingga mereka tiba di sebuah ruangan Penampakan ruangan itu sangat menakutkan Ada empat mayat yang sudah menjadi tulang berulang Salah satu diantaranya adalah anak kecil Rifat dan Rifat seketika menutup mulut mereka Keduanya saling bertatapan mata Seolah-olah memikirkan hal yang sama Lalu mereka berdua terus berjalan Mencari jalan keluar yang kemungkinan berada di suatu tempat Karena jalan masuk mereka tadi Mungkin sudah tidak bisa diakses lagi Ruangan itu lama-kelamaan berubah menjadi seperti lorong panjang Yang membawa mereka terus masuk ke dalam Tanpa ada cahaya sedikitpun Mereka berjalan merangkak di lorong itu Hingga nampaklah sebuah cahaya Yang menerobos ke celah dinding tempat tersebut Mereka mencoba untuk menggali tanah yang menjadi dinding lorong itu Tiba-tiba Rifat mengerang Karena kukunya terlepas akibat terkena batu Darah mulai mengucur Kenapa bau darah membusuk, Fat? Tanya Rifat menghentikan galiannya Dan mencoba memeriksa jari Rifat yang kukunya terlepas Rifat menggeleng Wajahnya mulai terlihat panik Sudah, kamu tenang saja Mereka tidak mungkin tahu di mana kita Sebaiknya kita istirahat dulu Ujar Rifat Saat sedang beristirahat Rifat mulai meminta Rifat menceritakan apa yang terjadi padanya Selama ia pergi mencari ayah mereka itu Rifat dengan wajahnya yang mulai memucat menceritakan semuanya Juga tidak lupa tentang ia juga membunuh si kades palsu Rifat mengerutkan keninnya Ia mulai merasa ada yang janggal dari cerita Rifat Namun saat akan bertanya Ia langsung mengurungkan niatnya Lalu mulai mencoba menggali lagi Sebelah tangannya sudah berhasil keluar Dan Rifat pun semakin bersemangat Untuk segera keluar dari tempat itu Namun tanah itu berjatuhan mengenai tubuh Rifat Lalu saat ia akan naik Ia langsung menyuruh Rifat untuk naik terlebih dahulu Kamu keluar dulu, Fat Kamu kan sudah lemas dan sakit Ujar Rifat seraya berjongkok Agar Rifat lebih mudah untuk naik Singkatnya mereka berdua pun berhasil keluar Dan ternyata di belakang mereka Tepat berada di depan rumah yang tidak memiliki pintu itu Tempat Rifat membunuh si kades palsu Di sana aku membunuhnya Fan Ujar Rifat menuju ke arah rumah tersebut Di sana Ulang Rifat lalu tanpa pikir panjang Sepertinya Rifat ingin membuktikan sesuatu Ia pun mulai mencari jalan masuk ke dalam Pintunya di bawah Ujar Rifat Beberapa saat kemudian Rifat pun akhirnya berhasil masuk ke dalam Dan betapa terkejutnya ia Saat melihat sosok Rifat yang terikat dengan sekujur tubuh yang melepuh Rifat menutup mulutnya dan berjalan mundur Ia menggeleng-gelengkan kepalanya Seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat Ia juga terus membuka tutup matanya Berharap sosok itu menghilang Namun untuk kesekian kalinya Matanya terbuka dan tertutup Sosok itu tetap ada Tidak Ini pasti tidak nyata Ujar Rifat meyakinkan dirinya sendiri Lalu menarik nafas panjang Dan berusaha untuk keluar dari tempat itu Sesampainya di luar Ia sudah tidak menemukan Rifat Dadanya naik turun Kepalanya seketika pusing Namun Rifat terus mencoba untuk berlari dari tempat tersebut Hingga akhirnya ia berhasil menemukan jalan utama Yang menghubungkan jalan itu dengan jalan yang lebih besar lagi Cukup lama Rifat terduduk Menunggu kendaraan yang bisa ditumpangi Dan membawanya kembali ke perkotaan Setelah beberapa jam menunggu Akhirnya sebuah truk membawa berbagai macam sayuran melaju ke arahnya Rifat langsung berlari ke tengah jalan Hingga akhirnya truk itu pun berhenti Dan supernya pun membolehkan Rifat untuk menumpang sampai ke terminal Kamu dari mana nak? Tanya bapak-bapak yang sepertinya mau ke kota Menjual hasil panen sayur-mayurnya Saya dan kakak saya Dari desa itu pak Kakak saya dibunuh oleh orang-orang di sana pak Ishak Rifat Bapak itu saling bertatapan dengan temannya Lalu setelah beberapa saat terdiam Ia pun berkata Desa itu sudah tidak ada nak Katanya dulu desa itu terkena sebuah wabah penyakit Yang membuat orang di sana meninggal satu persatu dalam satu malam Lalu banjir besar menyapu seluruh desa tersebut Dan mayat-mayatnya tidak pernah ditemukan Bahkan sampai sekarang Sejak saat itu Jalan ke desa tersebut ditutup Dan tidak pernah ada yang memasuki kawasan itu Dan menurut beberapa orang pintar mengatakan Kalau desa itu penyembak iblis Dan kemungkinan penyebab utama mereka mati semua Adalah murkanya Allah Nah Cerita si bapak seraya bergidi Seketika dada Rifat terasa sesak Lalu ia pun jatuh Saat ia terbangun dari pingsannya Terlihat sudah banyak sekali orang-orang yang mengelilinginya Dan seorang ibu-ibu memberikannya segelas air putih Lalu terlihat pula seorang laki-laki perubaya Ia menakan jubah putih dan sorban putih Berdiri di sampingnya Orang itu mulai membacakan Ayat-ayat Al-Quran sambil mengelus kepala Rifat Semua kejadian yang ia alami di desa bersama kakaknya pun Seperti berjalan mundur Memperlihatkan detik-detik kematian kakaknya Yang tiba-tiba saja seperti terbakar dari dalam Setelah ia melakukan sumpah perjanjian Dengan sosok yang sangat menyeramkan itu Rifat kembali tersadar Sekitaran matanya terasa panas dan terbakar Dan beberapa saat kemudian Hawa dingin seperti es turun dari tangan lelaki perubaya itu Dan mulai menjalari bagian kepala Rifat Dan seterusnya turun ke bagian tubuhnya Hingga ke ujung kaki Sesaat kemudian Semuanya kembali normal Hanya saja kini tubuhnya sudah sangat lemas Oleh sebab itu Ia dibawa ke rumah si lelaki perubaya Dan diobati sampai ia kembali normal Dan bisa pulang menemui ibunya Seminggu telah berlalu Kini Rifat sudah pulih Dan sudah dibolehkan untuk pulang Tubuhnya juga sudah dirajah Dan dimandikan oleh si lelaki perubaya Dan semenjak kejadian itu hingga kini Rifat selalu mengulangi kejadian-kejadian itu Di dalam mimpinya Awalnya memang sangat sulit dan menyakitkan Bahkan ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya Namun percobaan bunuh dirinya Tak pernah berhasil Hingga akhirnya Rifat mulai mencoba Untuk bernamai dengan ketakutannya Dan membiarkan mimpi itu terus hadir Di setiap tidurnya Sebagai pengingatnya pada pengorbanan Rifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh